Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Moplex Mestal Baik Bapak Ibu Guru Sekarang kita kembali lagi Untuk pembahasan mengenai Modul pembelajaran di PPG Guru tertentu Piloting tahap yang kedua khususnya ya Oke Bapak Ibu Kita langsung saja ke Sertifikasi pendidik yang ada di PMM Nah kali ini kita akan membahas Modul 1 Ini modul 1 itu Tentang prinsip pengajaran dan asesmen Cuman yang kita bahas adalah Tentang topik yang kedua Kemarin topik yang pertama sudah Dibahas terutama yang latihan Pemahamannya ya nah sekarang latihan Pemahaman untuk topik yang kedua Yang ada di modul 1 yaitu Tentang merancang pembelajaran Berdiferensiasi nah tadi saya sudah Mempelajari materi yang sudah Ada di sini tinggal Bapak Ibu Simak saja kemudian Kita lanjutkan ke Latihan pemahamannya Nah untuk soal yang nomor 1 itu ada Salah satu prinsip pembelajaran pada Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang Dan dilaksanakan untuk membangun karakter Peserta didik untuk menjadi pembelajar Sepanjang hayat berdasarkan prinsip tersebut Beberapa pernyataan berikut merupakan Kegiatan yang dapat dilakukan guru Nah ini kan supaya Peserta didik itu menjadi Punya karakter pembelajar sepanjang hayat Pertama ada guru memastikan setiap aktivitas Membelajar selalu diiringi dengan Pemberian tugas untuk mengukur pemahaman Peserta didik terhadap materi yang dipelajari Kemudian guru mendorong Peserta didik melakukan refleksi Untuk memahami kekuatan diri dan potensi Yang perlu dikembangkan Guru senantiasa memberikan umpan balik Langsung yang mendorong Kemampuan peserta didik untuk terus belajar Dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan Guru memberikan proyek yang ditujukan Untuk mendorong pembelajaran yang mandiri Dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan Guru memvariasikan kompleksitas Atau tingkat kesulitan Tugas untuk mengakomodasi peserta didik Dengan berbagai tingkat kesiapan belajar Supaya punya Untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat Kecuali ya Ini kecualinya berarti yang ini ya Yang A Karena untuk mengukur pemahaman Tidak harus selalu Tidak harus selalu diiringi dengan pemberian tugas Kita coba jawab aja Ya bener ya Kita lanjutin ke soal nomor 2 Ini sebelum melaksanakan pembelajaran Pak Hafiz mengadakan asesmen awal Untuk mengetahui profil pelajar peserta didiknya Dari hasil asesmen awal tersebut Diketahui 45% peserta didik Memiliki kecenderungan gaya belajar visual 15% kinesthetik Dan 40% auditory Pak Hafiz juga memperoleh informasi Bahwa secara umum peserta didiknya Memiliki kecenderungan minat yang relevan Dengan gaya belajar masing-masing Berdasarkan data tersebut Pak Hafiz merencanakan pembelajaran Berdiferensiasi pada elemen proses Sebagai berikut Kecuali Ini yang A Ini yang B Kemudian Kalau yang dilihat B, C Peserta didik diminta mengamati dan mendiskusikan Oke Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik Untuk melakukan praktik bermain peran Ini guru memberi beberapa sudut belajar Atau display yang ditempel Kalau untuk kasus yang kayak gini Kecualinya ya Merencanakan belajaran berdiferensiasi Kecuali Yang ini ya Kecuali peserta didik diberi kebebasan Untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi Yang ini kita coba jawab Ya bener ya Kita lanjutkan ke soal nomor tiga Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran Bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru Namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut Oke Tentang paradigma baru ya Pembelajaran paradigma baru Tapi ini lagi-lagi kecuali Pada awal tahun ajaran guru berusaha menceritahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya Oke guru senantiasa memberikan umpan balik langsung Untuk mendorong kemampuan peserta didik terus belajar dan mengeksplorasi lupa ketahuan Guru menggunakan otoritas sebagai pemimbing utama pembelajaran Dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain Guru menggunakan berbagai metode Guru perlu mengevalasi hasil penilaian formatif Memperhatikan ini karena kecuali tentang penerapan paradigma baru Ini ya Karena ini ada kata-kata tanpa melibatkan orang tua atau guru lain Ini kita coba jawab Ya benar ya Soal nomor 4 Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdepresensi adalah Guru adalah sumber belajar utama dan peserta didik mengikuti apa yang telah ditetapkan Guru bukan sebagai sumber belajar utama Guru menjadi mediator Untuk peserta didik, guru menjadi motivator mengamati peserta didik terjauh selama proses belajar Guru menjadi motor penggerak utama Ini prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya Guru bukan sebagai sumber belajar utama ya Karena ini lebih kepada peserta didik ya Berpusat kepada peserta didik Kita coba Ya benar ya Soal nomor 5 Ini waduh agak panjang ya Bu Farida menerapkan pembelajaran berdepresensi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik Dengan demikian, ia membagi peserta didik dalam beberapa kelompok belajar Ternyata Bu Farida masih mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya kepadanya Sehingga proses belajar masih berpusat pada guru Hal yang dapat Ibu Farida lakukan adalah Prinsip berdepresensi itu berpusat pada peserta didik Sedangkan di sini masih berpusat pada guru karena masih banyak yang kesulitan peserta didiknya Dan masih banyak yang bertanya kepada Bu Farida Jadi yang dapat dilakukan oleh Bu Farida itu apa ya Bu Farida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap Ini Bu Farida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap Yang mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari Oke, sepertinya ini ya Kita coba jawab Ya, benar ya Nomor enam Seorang guru mengadopsi elemen-elemen berdiferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran Seperti menggunakan bahan bacaan yang berbeda untuk peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam Beberapa peserta didik masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran Tindakan yang berlepas untuk mengatasi permasalahan tersebut Meminta peserta didik yang kesulitan untuk belajar lebih keras Mengurangi tingkat kompleksitas tugas Meminta peserta didik untuk bekerja sendiri Melanjutkan dengan kulit-kulit yang telah disencarakan Merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran Supaya tercapai pelaksanaan pembelajaran diperensiasi yang elemen-elemennya itu Ini ya, kayaknya ya Merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran Oke, benar ya Nomor tujuh Diberikan langkah-langkah sebagai berikut Satu, peserta didik menentukan tujuan yang akan capai Dan seterusnya Alur tahapan yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik Untuk meremuskan tujuan belajar Oke, tujuan belajar itu berarti Guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama Kesini ya, guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan Kompetensi dari capaian peserta didik Kemudian ke nomor dua Peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya Peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai Dan hal apa yang diketahui Coba kita jawab yang ini Yang C Ya, benar ya Oke, nomor delapan sekarang Seorang guru melaksanakan pembelajaran Pada topik tertentu Ia mendapati bahwa peserta didik belum pernah mempelajari topik tersebut Hal yang perlu dilakukan guru pada awal kegiatan pembelajaran adalah Menyampaikan bahwa materi ini susah Maka perlu belajar yang konsistem Menjelaskan bahwa materi ini membutuhkan praktik yang banyak Sehingga peserta didik perlu untuk menguasai semua perangkat dalam laboratorium Sebelum kelas dimulai Menguraikan semua materi yang diinginkan Memantik pengetahuan peserta didik Nah ini ya, kayaknya ya Karena ini hal yang perlu dilakukan guru pada kegiatan awal ini Ya, yang C Sudah pasti itu Ya, tentul ya Sekarang nomor sembilan Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pelajaran Sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten Untuk peserta didik yang memerlukan remedial Ini tentang masalah remedial ya Kemudian memberikan PR yang banyak Jangan juga menghubungi orang tua anak dan melaporkan bahwa anaknya tidak mengikuti proses Bisa sih, cuman ini harusnya diusahakan dulu Diselesaikan dengan gurunya ya Harus ada proses juga yang harus dilewati Sebelum menghubungi orang tuanya Mungkin gitu Kemudian meminta setiap peserta didik untuk mengumpulkan tugas setiap akhir pembelajaran Meminta setiap didik untuk membuat review materi Yang enak sih ini ya Merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten Untuk peserta didik yang memerlukan remedial Ini kayaknya Cuma jawab ya Oke, benar ya Dan di nomor terakhir ya Nomor 10 Beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut 1, 2, 3, 4 Elemen yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika melakukan modifikasi pembelajaran Modifikasi pembelajaran Kebutuhan peserta didik yang beragam Kondisi kelas, kebutuhan guru dan kebutuhan sekolah Oh ya tentunya ini ya Untuk memodifikasi pembelajaran Nomor 1 dan 2 jelas banget ya Oke, jawab ya Betul semua Kita sudah selesai Di latihan pemahaman Tentang pembelajaran berdiferensiasi Di topik yang kedua Kita tinggal mengisi Refleksinya ya Segitu dulu Bapak Ibu Semoga bermanfaat Semoga dilancarkan dalam menjawab soal-soalnya Kemudian dalam menjalani perkulian PPG-nya Atau pembelajaran mandiri di PMM-nya Dan semoga diluluskan nanti ketika mengikuti UKP PPG guru tertentu di tahun ini Oke, terima kasih sekali lagi Mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh